Ini operator ini Bu, Bapak sekalian Ini orang yang sangat penting di dalam proses penerimaan Dia bisa merubah data dapodik yang tadinya dapodik Kemudian diganti dengan orang baru Bisa itu dilakukan Nah ini penguasa di daerah boleh melakukan itu Bu, Bapak Nah jangan sampai terjadi Karena biasa yang tereliminasi di dalam proses seperti ini Anak-anak petani yang dia tidak punya pengaruh apa-apa Yang dia tidak punya akses terhadap informasi Oleh sebab itu kita jangan zolim untuk urusan begini-begini Ini banyak Saya ini pernah anggota DPR Kabupaten Kota Bu, Bapak sekalian Jadi saya tahu praktek seperti apa yang dilaksanakan pada saat penerimaan Orang dia jualan di pasar tiba-tiba dia terangkat Dia bukan orang yang secara langsung jadi honorer di sebuah instansi Tiba-tiba dia jadi pegawai Karena faktor kuasa di tingkat Kabupaten Kota Ini tidak boleh terjadi Kemudian memang KSN Ini agak rumit juga ini Kang Ketua Harus dipikirkan ini mau pilkada Itu sudah mulai sekdanya sama camat sudah mulai manggil nih Hari ini Nah kalau gawangnya tidak ada bagaimana Itu problem 514 Kabupaten Kota Pilkada Semua PNS akan Dia secara otomatis terlibat Kita tidak perlu tutup-tutupi barang ini Karena itu Nah kalau penjaga gawang moralnya ini tidak ada itu problem Yang saya hormati Dari Kementerian PAN-RB, BKN dan KSN Pertama tentu apresiasi ya Seluruh anggota ini mengapresiasi karena Serapan anggaran dari Kementerian PAN-RB ini Di atas 98 ya ada lebihnya Kemudian KSN juga 97, sekian Dan BKN 95, sekian Pada prinsipnya Hal ini kita pandang sebagai sesuatu yang sifatnya positif Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan ya Terkait dengan pelaksanaan Khususnya untuk BKN ini Penerimaan P3K dan ASN tahun lalu Ada di satu daerah Ini sudah diumumkan lulus Ini ya teknis ini Sangat teknis dan susah mengingatnya Lulus Kemudian kan ada masa sangga itu ya Ada masa sangga Masa sangga ini tidak dimanfaatkan oleh peserta yang lain Sampai habis masa sangganya Sehingga periode berikut tentu dia akan mengurus tahapan yang lain Mungkin sudah mengurus administrasi untuk kesiapan SK dan lain-lain Tiba-tiba karena tangan kekuasaan kemudian ini dibatalkan Secara, kalau kita lihat kasat mata sih biasa Tapi kalau di daerah ini jadi politis Bu Apalagi bupatinya pejabat Nah hal-hal teknis seperti ini Itu tidak boleh alfa di tingkat bawah Karena dia bisa jadi rasis dan segala macam Karena secara keseluruhan Biasakan kalau kita jadi P3K atau PNS itu Biasa kalau di kampung itu sebuah kebanggaan Sudah dia baca doa dan segala macam Tiba-tiba Tiba-tiba Dianulir Ini karena kelalaian penitia lokal yang membatalkan Ini catatan Ini penting jangan sampai dia berlaku di banyak daerah Dan akan menyebabkan persoalan yang lebih rumit Kemudian Dalam rangka penerimaan yang untuk tahun 2024 Ini operator ini Bu, Bapak sekalian Ini orang yang sangat penting di dalam proses penerimaan Dia bisa merubah data dapodik Yang tadinya dapodik Kemudian diganti dengan orang baru Bisa itu dilakukan Nah ini jangan Ini penguasa di daerah boleh melakukan itu Bu, Bapak Nah jangan sampai terjadi Karena biasa yang tereliminasi di dalam proses seperti ini Anak-anak petani yang dia tidak punya pengaruh apa-apa Yang dia tidak punya akses terhadap informasi Oleh sebab itu kita jangan zolim Untuk urusan begini-begini Ini banyak Saya ini pernah anggota DPR Kabupaten Kota Bu, Bapak sekalian Jadi saya tahu praktek seperti apa Dilaksanakan pada saat penerimaan Orang dia jualan di pasar Tiba-tiba dia terangkat Dia bukan orang yang Secara langsung jadi honorer di sebuah instansi Tiba-tiba dia jadi pegawai Karena faktor kuasa di tingkat kabupaten kota Ini tidak boleh terjadi Nah kemudian yang Paling terakhir memang Perubahan-perubahan tadi ya Eselonisasi dan segala macam ini Saya belum tahu Begitu dirubah kira-kira Apa yang terjadi perubahan secara substansi di tingkat daerah Katakanlah misalnya jadi WTP Atau dari disclaimer kemudian dia jadi WDP Meningkat Sebenarnya apa sih perubahan yang signifikan Yang terbaca akibat perubahan sistem seperti ini Saya ingin tahu Tolok ukurnya apa Apakah kinerjanya lebih baik Kalau ukuran pelaksanaan pemerintahan di daerah Apakah dia dari WDP tiba-tiba dia jadi WTP tahun kemudian Atau apa Nah ini semua penting karena Kadang-kadang ya namanya juga ASN di kabupaten kan Kalau sudah jadi Eselon 3 kemudian Dapat jabatan Itu kan ya ada nilai lah Di dalam keluarga Tiba-tiba dia Karena perubahan Dia tidak dapat jabatan apa-apa Kendaraan plat merah kebanggaan juga itu Kalau di daerah Pakai plat merah waduh Tiba-tiba hilang Karena perubahan ini Nah ini ini menjadi penting Maksud Komisi 2 Jangan kita merubah sesuatu Yang juga Efeknya juga tidak Tidak dominan Tapi merubah secara Dari semua Faktor sosialnya berubah Sementara Apa yang diinginkan itu juga tidak dicapai dengan baik Nah ini ini penting Agar kemudian Sistem ini tidak berubah setiap saat Kemudian memang KSN Ini agak rumit juga nih Kang Ketua Harus dipikirkan Ini mau Pilkada Itu sudah mulai Sekdanya sama Camat Sudah mulai manggil nih Hari ini Nah kalau Nah kalau gawangnya Tidak ada Gimana Itu problem 514 Kabupaten Kota Pilkada Semua PNS Akan Dia secara otomatis Terlibat Kita tidak perlu Tutup-tutupi barang ini Karena Itu Nah Kalau penjaga gawang Moralnya ini Tidak ada Itu problem Sehingga Mungkin ini sudah Pasti jadi bagian dari kesimpulan Untuk Caranya diapakan Kira-kira Mungkin itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih Pak Kamran